Ternyata, ternyata yang bikin cerai gak cuma KDRT atau selingkuh sayang Ternyata masalah komunikasi dan lain-lain bisa juga bikin cerai Makin takut nikah kan lupa dah Anak gadis merapat mama mau ngomong dengar sayang ya Waktu kita menikah masalahnya tuh banyak Jadi waktu kamu mengenal pasanganmu Pastikan ya jangan keskip banyak hal Jadi kalau pacaran itu komunikasi sayang Makanya sayang kalau pacaran jangan cuma bikin agenda ini itu kesana sini bersama Yang penting hanya dirimu dan aku Jangan sayang ya harus ngobrol ya Ditanyain semuanya yang gak penting sampai yang penting Jangan cuma nanya udah makan belum Kamu hari ini ngapain aja ya Kagak berguna itu buat pernikahan Lu harus tanya Sayang kalau misalnya penghasilanku lebih rendah dari kamu gimana Sayang kalau misalnya nanti aku ketahuan selingkuh gimana Gitu lu kayak gitu ya Tanya yang kira-kira bakalan kejadian gitu di pernikahan nanti Nah misalnya kayak ada kasus-kasus sekarang ini boleh dijadiin studi kasus bersama Eh sayang menurut kamu kasus sesi itu gimana? Kamu kalau di posisi dia gimana? Gitu ya Nah terus yang kedua ya Kalau menikah inget Menikah itu harus bicara Ya jadi pacaran kan udah bicara Menikah juga harus bicara sayang Lu mau beli apa lu bicarain dulu sama pasangan lu Lu mau pergi kemana hari itu sama siapa lu kasih tau dulu sama pasangan lu Lu sakit hati sama siapa lu ceritain Lu bete seharian di tempat kerja lu ceritain Ada yang ngegodain lu di jalan lu ceritain Gitu loh ya Komunikasi supaya apa Supaya pernikahannya jangan menyimpan bom waktu Yang ah iya gak apa-apa sayang Tapi diinget sampe bertahun-tahun ya Abis itu meledak tiba-tiba gitu Jangan ya dikomunikasikan Jangan sampe merasa sungkan sama pasangan Ingat itu pasanganmu Kalau kamu sama pasangan aja sungkan Kamu mau sama siapa lagi sayang Gak sungkannya ya Itu pasanganmu berbagi tempat tidur bersama Berbagi atap Berbagi makanan Berbagi penghasilan Semuanya kamu bagi sama dia Masa keluh kesahatimu tidak kamu bagi Karena kamu gak enak Takut membebani Tapi abis itu kamu hidup menderita Makan ati Jangan ya Nah terus yang ketiga nih Kalau bisa nih ya Mak Gabe saranin ya Kasih batasan Kalau misalnya Kamu gak suka sama kelakuan keluarganya pasanganmu Jangan jadi kamu membenci pasanganmu Contoh Adek lu tuh ye kerjaannya Morotin lu mulu Sebel banget gue Lu jadi sebel sama kamu Gak mutaku sama kamu Udah sana-sana jangan deket-deket Jangan gitu sayang Jangan gitu sayang Adeknya-adeknya Dia-dia ya Jangan jadi kekurangan keluarganya Bikin kamu sebel sama pasanganmu Jangan ya Dan juga Jadikanlah pasanganmu itu bestimu Besti maksudnya apa mak? Contoh ye Mak lu ngelarang istri lu Ngasih air es sama lu Terus istri lu mengeluh Ih aku sakit hati tau tadi Dibituin Padahal kan kamu ya yang suka air es Aku jadi ngerasa gak enak banget deh Di depan ibu tadi Aku tersinggung Terus lakinya cuma ngomong Ya kamu harus mengertilah Itu ibu yang sudah melahirkan aku Maafin aja Lagian ibuku tuh lebih paham Tentang kesehatan Masa sih kamu gitu aja tersinggung Hei jangan kayak gitu ngomongnya Ngomongnya mendingan kayak gini Udahlah sayang Masuk kanan keluar kiri aja Tolong dimengerti ya Ibu aku Kalaupun kita berdebat sama dia Kepanjangan sayang Udah yang penting kan Kita berdua akur-akur ya sayang Bisa kan? Bisa gak? Bisa Jadi memihak kepada istri Tanpa melawan ibumu Gitu ya Jadi besti gitu Kan kita juga kalo Jadi besti kan kita suka ngomongin si Anu Sama besti kita gitu kan Besti kita kan Bisa Mendukung kita Tanpa harus Berantem sama si Anu Gitu ngerti gak sih? Bingung gak? Bingung Semoga ngerti ya lu semua yang maksud magabe ya Kalo nikah itu seru Kalo misalnya kita saling mengusahakan Kalo misalnya dua-duanya ada effort Tapi jadi gak seru Kalo ngerasa punya effortnya sendirian Gitu Jadi buat kamu-kamu yang mungkin mulai merasa pernikahanmu hambar Yuk 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 punya effort yuk sama pasangan Yuk 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 Pernikahan yang seru itu perlu usaha Ya gak terjadi begitu saja Punya pasangan yang sefrekuensi itu harus diusahakan Ibaratnya nih ya Mau cari saluran radio yang pas aja Lu mesti puter Puter Eh kelewatan Eh pasin lagi Eh kelewatan gitu ya Mesti dipasin biar ketemu saluran frekuensi yang cocok Apalagi mau nyatuin frekuensi sama pasangan Yang lu beda orang tua Beda pola pikir Ya lu harus Keser-keser Dikit-dikit Gitu loh Biar Biar sefrekuensi Gitu Gitu loh Gitu loh Gitu loh